Selamat datang di Mata Najwa, saya Najwa Shihab, Tuan Rumah Mata Najwa dan ini masih seri pilkada dan masih fokus ke pilkada yang rasanya pilkada yang akan jadi paling seru tahun ini, pilkada Jawa Timur. Sudah hadir satu pasang bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jawa Timur yang diusung oleh PKB. Ada Mbak Lulu Nurhamida dan ada Mas Lukmanul Hakim. Terima kasih sudah hadir di Mata Najwa, Mbak Lulu, Cak Lukman. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu senang kalau menerima dua anggota DPR yang kritis-kritis dan bikin kaget loh. Oh iya, seberapa kaget? Saya kaget tapi yang aku dengar malah yang lebih kaget justru Anda berdua ketika tiba-tiba jeng-jeng-jeng. Hari terakhir, malam terakhir diumumkan Lulu Nurhamida Lukmanul Hakim akan maju di pertarungan Jawa Timur. Seberapa kaget Mbak Lulu? Ya, saya kaget karena memang baru pulang dari DPR ikut Pansus ya. Jadi saya anggota Pansus Haji. Jadi pulang jam 12, lalu pulang biasa mandi dulu, lalu sholat. Udah habis itu selir-selir. Jadi memang benar antara jam 1 itulah tertidur sebentar aja. Ini satu dini hari nih? Satu dini hari itu baru tidur setelah sholat dulu. Jadi jam setengah tiga, saya lihat itu ada telpon. Tapi mungkin sebelumnya sudah ada telpon, tapi nggak masuk karena pas momen di mana saya ketiduran. Ternyata yang telpon itu siapa? Itu Caimin, Kusmaimin. Ya Allah, aku bilang, waduh ada apa ini? Ketum telpon di dini hari kayak gitu. Ini kan kayak, ya gitu. Akhirnya dibilang dulu. Ini malam terakhir sebelum pendaftaran? Ya, satu hari sebelum pendaftaran kan. Karena itu berarti tanggal 29 Pagi. 28 Agustus berat? Iya, 28. Tanggal 28. Dan waktu itu langsung perintah? Maju Jawa Timur. Iya, dia bilang gini. Lalu, Bismillah kamu maju di Jawa Timur. Kamu calon gubernur saya bilang gini. Ya Allah, ini perintah ya Ca ini? Ya, yaudah Bismillah. Dan tidak ada Zusi lain. Yaudah. Langsung nggak ada keraguan? Langsung? Nggak. Sebelumnya udah sempat dengar-dengar. Nggak pernah sama sekali. Kebayangkan saya ini kan diundang di beberapa media televisi untuk bicara tentang pelkada. Termasuk mulai dari pelkada Jakarta yang paling sering tentu saja. Lalu pelkada Jawa Tengah, pelkada mungkin juga sumut. Bahkan pelkada Jawa Timur. Nah, kan. Tapi ternyata saya nggak menduga. At the end, ada penugasan. Dan saya sih tidak ragu. Kenapa? Kenapa langsung pede? Oke, siap. Menyalankan perintah. Ya, saya ini kader ya. Jadi yang ditempa. Dan sebenarnya dari sejak usia muda ya udah siap dengan semua tantangan yang ada. Jadi bagi saya, pertama ini bukan ruang untuk menegosasi. Karena saya tahu bahwa time is running. Dan sangat cepat. Dan saya udah nanya kan sama beliau. Ini perintah atau bukan? Kalau isinya bukan perintah berarti saya harus diskusi dong. Tapi begitu bilang ini perintah nggak? Perintah yaudah bismillah. Saya bilang gitu. Yaudah diurus semuanya. Mbak Lulu bertanya pertimbangannya apa? Kenapa saya yang diberikan perintah ini? Saya nggak tanya pertimbangan. Karena Cak Emin tidak salah membuat pilihan. Saya yakin ya seorang ketua umum ketika menelpon jam 2.30 pagi. Itu kan nggak mungkin ngelindur kan. Lalu tiba-tiba iseng menelpon seorang saya dan mendapatkan tugas kepercayaan untuk maju di Pelkada Jawa Timur. Sebuah provinsi yang sangat besar. Dan ini adalah rumah politik utama bagi PKB karena kita pemenang pemilu di situ. Dan dari waktu ke waktu ini selalu jadi pekerjaan rumah kita gitu. Untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di Jawa Timur. Yaudah nggak ada ruang negosiasi karena saya udah danya. Yaudah kamu urus segala sesuatunya. Jam 6 pagi. Saya mungkin kurang dari jam 6 pagi. Jadi setelah subuh itu sudah ada yang WA ke saya. Lalu nanti saman di jadwal di rumah sakit. Jam 12. Itu kawan saya Mbak Nihaya. Komisi 9 ternyata udah mulai tuh yang bekerja. Lalu jam 7 kalau tidak salah ada kawan saya mbak minta fotonya. Mbak segala macem apa ini urusan SKCK. Jadi tiba-tiba ada panitia kecil yang saya tidak tahu sama sekali. Jadi Masya Allah. Jadi saya bilang lalu jam 9 kalau tidak salah di update lagi sama ketua umum. Kamu udah ke rumah sakit. Jadi saya di update lagi. Saya bilang belum tuh misalnya mau OTW karena udah janjian jam 12. Intinya bahwa ini menjadi kerja-kerja kebersamaan dan kolektif. Jadi memang harus diambil sebuah keputusan yang sangat penting bagi partai pemenang di Jawa Timur. Dan kalau untuk saya sendiri ya kita kan udah biasa dengan situasi yang sangat emergens ya. Jadi ya sudah kalau udah perintahnya begitu ya kita percaya sama pimpinan. Oke. Aku mau ke Cak Lukman karena kalau Cak Lukman waktu itu malah justru berada dalam proses ketika muncul nama Anda dan nama Mbak Lulu. Betul. Seperti apa proses internal di PKB sampai kemudian memunculkan nama Anda dan Mbak Lulu? Ya sekitar tanggal 27 itu kami rapat plenuh bersama ketua umum. Dipimpin oleh ketua umum Pak Muhyamin Iskandar. Hadir juga ketua DPW Jawa Timur Pak Alim Iskandar. Ada ketua DPW Jawa Barat. Sehubur Luda juga karena memang ada beberapa pilkada yang mesti diputus cepat karena alot ambil keputusan. Jadi DPW PKB perlu untuk ambil keputusan cepat agar malam itu juga kita sudah punya keputusan. Siapa yang mau maju di Jawa Timur, siapa yang mau maju di Jawa Barat dan seterusnya karena ada beberapa pilkada yang memang sulit untuk diambil keputusan. Nah malam hari itu juga ada beberapa teman-teman banyak sih yang hadir. Nah dini hari karena itu sampai jam 2 malam belum putus itu Mbak. Kenapa sulitnya? Karena tadi kan Mbak Lulu bilang PKB itu kan partai pemenang di Jawa Timur. Memuasai kursi terbanyak di DPR Jawa Timur. Ini kan provinsi yang penting begitu. Kenapa malah provinsi penting last minute dan seperti gerabak gerubuk begitu PKB memutuskannya? Enggak, justru karena kita pemenang pemilu di Jawa Timur maka kita tidak boleh salah ambil keputusan. Kan kuncinya di situ. Nah kita tahu bahwa di Jawa Timur itu sudah ada Mbak Kofifa yang maju. Bersama Mas Emil. Kemudian waktu malam itu kita juga dengar PDIP mengusulkan nama Mbak Risma. Sudah dulu. Kandengannya waktu itu kita dengar Mas Ipin ya. Belum Gusans. Nah kami memetakan terlebih dahulu siapa kompetitor yang akan kami hadapi di DPP PKB. Sehingga muncul banyak nama. Nah waktu itu awalnya justru saya diminta maju sebagai calon gubernur awalnya. Tapi diskusinya cukup panjang karena memang kita mesti tuntas mendefinisikan bagaimana cara mengelola kompetisi agar supaya kita menang. Ada banyak usul. Salah satu yang usul ini Mbak Ida Fauzia. Mbak Ida usul nama Mbak Lulu. Itu orang pertama yang mengusulkan nama Mbak Lulu itu Mbak Ida. Jadi sudah bilang terima kasih belum sama Mbak Ida. Mbak Ida mengusulkan nama Mbak Lulu kenapa? Karena yang pertama bagi Mbak Ida dia kasih argumentasi Mbak Lulu ini orang yang saat ini cukup vokal di DPR dan memiliki kapasitas yang bagus untuk bisa menerjemahkan visi misi Jawa Timur ke depan. Nah salah satunya kita tahu bahwa Mbak Lulu selama di DPR ini ketika terjadi sesuatu gak diem saja. Misalnya ketika terjadi kelangkaan pupuk Mbak Lulu mau ngomong. Mau menyampaikan aspirasi yang dihadapi masyarakat ini loh pupuk langka, pupuk mahal gimana caranya supaya hadir di tengah-tengah masyarakat. Itu semua orang bisa ngecek ada jejak digitalnya kira-kira gitu. Nah artinya di antara banyak nama yang harus diputus, Mbak Lulu termasuk kategori yang kita petakan dulu nih satu-satu-satu Mbak Lulu termasuk yang masuk nih. Oke kita masukkan nama Mbak Lulu dan seterusnya. Sehingga itu sampai jam 3 malam itu Mbak Nana. Sampai jam 3 malam akhirnya ya singkat cerita forum menyetujui dan ketua memutuskan Mbak Lulu gandeng dengan saya untuk maju Pilgup Jawa Timur. Dianggap bisa menjadi solusi atas situasi yang sedang kita hadapi terkait dengan Pilgada ini. Jadi kita dianggap mampu untuk menghadapi incumbent sekaligus juga ada yang lain lah kira-kira gitu. Mbak Lulu saya tahu Anda sebetulnya orang Jawa Timur, cuma banyak yang nggak tahu karena kan Anda majunya dari Dapil Jawa Tengah. Tapi sebetulnya Anda ini Jawa Timuran banget. Saya lahir procot, nah ini khas Jawa Timur ya, aku lahir procot itu ada di Jawa Timur, di Jombang. Lalu sekolah di madrasah, itu juga di kampung, di Bandar Kedung Molyo, itu di situ yang didirikan oleh keluarga. Pesantren 6 tahun itu juga di Jombang, di Darulung kebetulan itu juga masih family. Lalu lanjut kuliah di Malang. Jadi 5 tahun di Malang dan berproses menjadi aktivis, menjadi PMI, menjadi ketua ada di sana. Dan ya terlibat di dalam pergerakan sosial karena di luar kampus dan ketika di pesantren, itu sebenarnya juga udah mulai ya punya semacam silaturahim lah. Gerakan dengan keluarga Cak Nun, terima kasih ya karena mereka mendidik saya dengan cara yang sangat unik. Jadi dengan Mas Adil, dengan kakaknya Cak Nun, itu dikenalkan dengan model-model gerakan sosial yang berbasis ke kampung, ke desa. Itu di usia-usia 16 tahun. Diajak keliling ke pesantren-pesantren, menaruhkan sebuah gerakan tentang solidaritas santri untuk konteks di Jombang. Nah ini adalah pengalaman-pengalaman bagaimana saya ketemu dengan para tokoh-tokoh ya, kemudian ketemu dengan gagasan perubahan itu sejak di usia itu gitu. Jadi kalau bicara tentang Jawa Timur ya sebenarnya udah nyawa ya. Kalau ditarik ke belakang lagi gitu. Jadi pengalaman politik itu justru dari ibu. Jadi ketika saya lahir tahun 71 ya, tetapi tahun 77 itu ibu saya udah curkam di tingkat nasional. Jadi konteks itu belum ada PKB, ibu adalah curkam dari Partai Golkar. Karena yang representasi Golkar pertama di kalangan santri dengan Kemustain itu di Darulum itu ibu yang digandeng oleh beliau. Usianya baru 29 tahun, ibu saya janda, anak yatim 4 dan saya itu adalah anak yatim di usia 4 tahun. Tapi di pemilu pertama itu udah dibawa sama ibu saya untuk menemanin biar juga gak ada fitnah gitu ya. Tapi di sisi lain itulah pelajaran politik pertama yang saya jumpain, yang dikenalkan oleh ibu saya. Jadi mengenal betul dari daerah, terus pernah juga running sebagai caleg di sana, tidak berhasil satu double dengan ketua umum. Dan sebelumnya lagi, persis ketika saya mau lanjut kuliah di Australia karena udah mau dapet beasiswa, saya diminta untuk mengabdi di PKB dan menjadi caleg di tahun 2009. Jadi dua kali mbak Nana. Jadi tahun 2009 selalu lulus saya dari Singapura, itu saya running di sana, itu di double. Dan berduanya runningnya di Jawa Timur waktu itu? Yes, maka saya mengenal tentang 11 kabupaten di daerah Mataraman. Yang mana itu adalah basis-basis keluarga juga, sebenarnya di Kediri, di Nganjuk, kemudian di Jombang. Tapi dua kali nyalek di Jawa Timur kalah, menangnya malah di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah, jadi penak lho di sana kandang panteng. Pasti hijra dulu. Harus hijra dulu, nah baru ketika pengalaman di sana kita kembali untuk memberikan pengabdian yang terbaik untuk kampung halaman. Jadi kawan-kawan yang melihat berita itu bahasanya waye mole saiki. Nah gitu, jadi waye mole untuk bareng-bareng lah mikirin Jawa Timur. Saya mau ngutip mbak lulu waktu di KPUD. Telah berani melampaui rasa khawatir dan takut untuk menjadi pasangan calon pilkada di Jatim. Jadi Anda mengakui ada rasa khawatir, ada rasa takut? Ya, saya percaya ya kalau kita bicara tentang dari lubu hati yang paling dalam ya, bagaimana suasana dan konteks politik hari ini. Kan pasti tidak mudah bagi partai-partai untuk membuat keputusan tertentulah. Anyway, itu banyak orang tahu. Apapun nuansanya itu, sekecil apapun situasi itu, tentu juga mempengaruhi kenapa kemudian ada pilkada yang sampai tidak ada tanding. Ya kan? Hanya ada kotak kosong misalnya. Ini kan satu fenomena yang tidak pernah kita hadapin di dalam proses demokratisasi kita gitu. Dan ketika PKB membuat keputusan yang sangat menyejarah bagi kami sendiri dan juga untuk Jawa Timur. Dan pada akhirnya saya bilang, ini juga sebuah kontribusi bagi demokrasi di Indonesia. Karena kita bisa melawan takut, kita bisa mengatasi. Apa yang ditakutkan mbak lulu? Anda bilang khawatir dan takut, apa yang Anda takutkan? Yang saya, bukan saya secara pribadi. Kita kan ngomong tentang kosmologi politik ya. Kosmologi politik ini kan trennya. Anda sendiri tidak ada rasa was-was, deg-degan? Saya sih enggak sekarang. Enggak. Saya bilang gini, karena aku udah ngambil keputusan. Jadi kalau orang Jawa Timur itu ngambil keputusan, yaudah bismillah. Selebihnya nanti biar gusya Allah yang atur jalannya. Kita bersyukur, Mbak Nana. Karena begini ya, apa yang diputuskan oleh Ketua Umum, Gus Muhaimin ini menunjukkan bahwa sistem yang kebangun di PKB itu politik meritokrasi. Yang selama ini orang ragukan ada dalam sistem politik kita. Ternyata di PKB, buktinya PKB memutuskan kadernya untuk maju sendiri. Tanpa seperti yang didengung-dengungkan orang bahwa di luar sana ada partai-partai yang dikuasai oleh oligarki dan seterusnya. Gak selalu itu berlaku, kan? Faktanya PKB enggak, kira-kira gitu. Dan ini Jawa Timur loh, pasti mahal itu. Kalau Paltepo menang itu coba bayangin kursinya ada berapa. Tetapi justru tiket yang paling mahal itu adalah untuk kadar sendiri dan perempuan. Jadi saya sangat bangga dengan keputusan itu sebagai sebetulnya keputusan yang sangat brilliant ya. Dan ketika saya mendapatkan ucapan selamat dari beberapa teman, ini belum bertanding beneran padahal ya. Tetapi keputusan aja itu udah dinilai benar. Keputusan ini aja itu udah dinilai punya makna bagi demokrasi kita. Apalagi Jawa Timur yang basisnya juga, basis secara kultural itu memang santri. Tapi juga ada irsan abangan dan Cak Imin atau PKB mengambil putusan memilih perempuan untuk running di sana. Kalau dari sisi hitung-hitungan elektoral atau elektabilitas. Kan harus diakui bahwa sekarang survei menunjukkan yang paling tinggi petahana. Ibu Hoviva. Kemudian disusul survei Bu Risma karena kan Bu Risma juga pernah dua periode. Dua periode ya, Surabaya ya. Di Surabaya. Dan nama Anda berdua ini karena memang belum pernah masuk survei, tidak kelihatan disurvei. Kita masih akan tunggu nih nanti setelah ini bagaimana posisi Anda berdua minimal dalam pandangan survei. Tapi hari ini di atas kertas, bahkan disurvei pun nggak muncul mbak lulu caluk. Iya, nggak apa-apa. Jadi itu asik-asik aja sih sebenarnya dengan fenomena itu. Karena apa ya? Karena kita tahu bahwa keputusan ini memang diambil pada saat benar-benar injury time. Dan ini bukanlah hal yang sangat mengganggu sama sekali. Karena bagi saya dan kami ya, kita ini kan sudah punya struktur yang sangat kuat dan matang. Kita baru aja nih berhasil memenangkan sebuah pertarungan yang sangat hebat di pemilu yang kita semua tahu is not really easy ya bagi semua pantai politik dan PKB menang di sana. Nah, struktur ini kan masih segar mbak. Jadi struktur kita ini masih segar. Kemudian DPR-DPR kita ini juga bertambah jumlahnya. Baik itu di provinsi atau kemudian di kabupaten. Dan kita ini di dalam satu kondisi yang tersolid situasinya di Jawa Timur. Dan semua sedang dalam keadaan menginginkan harus ada calon sendiri untuk maju di Pelkada Gubernur. Jadi kita akan menggerakkan semua struktur, konteksnya yang struktur partai. Tapi yang kedua, saya sampaikan tadi, kita ini kan tidak berangkat dari ruang kosong ya. Kayak saya sendiri punya jaringan keluarga, jaringan pesantren yang dari ibu atau bapak di beberapa kabupaten. Kayak nanti ini tanggal 15 September itu akan ada reuni keluarga tempatnya di Sidoarjono kan. Dan ternyata itu ada pesantren yang jual santrinya cukup besar, sekitar ribu. Tetapi yang hadir itu adalah chapter-chapter keluarga kita yang menyebar dari seluruh provinsi. Nah kita akan menggerakkan jaringan-jaringan keluarga, teman sekolah, sampai teman kampus, teman pesantren. Mas Lukman juga sama, apalagi dia. Mas Lukman juga sama, saya pernah di DAPIL 9, pernah di DAPIL 10. Nah, dua DAPIL ya, berapa kebuatan? Jadi untuk elektoral ini, izin saya tambahkan yang disampaikan oleh Mbak Lulu tadi. Selain bahwa kita punya struktur yang kuat di level provinsi, kabupaten, itu sampai ranting dan anak-anak ranting. Jadi artinya kita punya kader aktif, itu sampai di level desa, dibawanya lagi dusun, dibawanya lagi RT. Itu semua RT di Jawa Timur kita punya orang. Dan masih fresh ya. Nah, satu itu. Yang kedua, kita juga tentu menyerap banyak sekali keinginan masyarakat. Hadirnya pemimpin baru. Jadi kita mendengar bahwa Jawa Timur butuh pemimpin baru, butuh pemimpin yang fresh, butuh pemimpin yang menjadi solusi atas problematika yang dihadapi masyarakat. Nah, sebelum sampai ke sana, kami meyakini bahwa kerja gak usah nunggu dua bulan setengah ke depan, sebulan ke depan aja kira-kira itu nama Mbak Lulu sama Mas Lukman kira-kira sudah muncar lah kira-kira. Oke, itu harapan-harapan dari Mbak Nantang. Harapan, harapan. Baru lu, bagaimana menilai dua pasang yang juga sudah resmi mendaftar? Ya, dua figur ini adalah dua figur yang keren ya di masanya. Jadi mereka punya prestasi. Masanya sudah lewat maksudnya? Ya, I think so. Ya, di masanya, karena kan kemudian ini bisa dinilai. Kalau seseorang sudah pernah dipercaya dan apalagi masih incumbent ya, itu kan paling mudah memang untuk bisa menilai. Apakah misalnya janji-janji politik itu ditunaikan? Apakah kemudian program-programnya itu benar-benar menyasar kepada kebutuhan? Apakah problem utama Jawa Timur nih, baik itu yang terkait dengan kesenjangan, kemudian soal ketimpangan, kemiskinan, stunting, perkawinan anak, kekerasan pada perempuan, kemudian ketimpangan soal daerah industri, pertanian, perdagangan. Ini sudah bisa dijahit dengan baik atau tidak. Nah, itu kan sangat mudah dan ternyata tentu kita punya penilaian. Jadi, kenapa kita kemudian maju sendiri? Itu justru dalam rangka memberikan penilaian dan evaluasi gitu loh. Oke, sebelum nanti saya mau masuk detail soal apa yang ditawarkan oleh Anda Berkos. Kalau Bu Risma ya, tadi kita bilang ya sama. Jadi, Bu Risma pernah menjadi sosok yang memang sangat fenomenal ketika menjadi wali kota. Tapi, aku bilang semua punya masanya sendiri-sendiri ya. Jadi, beliau tuh punya masanya. Andaikan beliau itu dulu running di Pilgub di masanya, nah itu baru the best time lah untuk Bu Risma. Nah, sekarang adalah waktunya lulu ini. Jadi, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Kalau di Jawa itu percaya itu, KPI itu punya waktunya masing-masing. Semua punya masanya, punya waktunya. Dan kami percaya ini adalah waktunya kami dan kebetulan dari sisi usia, udah di usia yang pas, tidak terlalu muda, tetapi juga tidak tua banget, jadi tengah-tengah gitu ya kan. Masih muda lah. Oh, kita muda ya, tetapi ya kalau percaya, oh kita masih pemuda. Sebelum nanti saya tanya soal apa yang ditawarkan, saya masih mau menggali soal sosok, dua sosok calon gubernur yang lain. Karena ada kalimat Anda yang juga menarik, Mak Lulu, aku sampai nyatuh, tidak ada kebenaran tunggal, maka seorang pemimpin tidak boleh baperan, apalagi muring-muringan. Ini Anda sampaikan di konferensi pers pada saat pendaftaran KPU. Siapa yang Anda maksud pemimpin baperan? Nah, yang saya maksud adalah tentang diri saya sendiri gitu. Jadi, saya punya pengalaman panjang lah di dalam organisasi kecil ataupun besar bahwa kepemimpinan yang kita percaya efektif itu adalah kepemimpinan yang bisa menggerakkan. Jadi, kalau orang itu mau melakukan sesuatu bukan karena takut ya kan, bukan karena takut, bukan karena misalnya dipelototin, misalnya atau kemudian karena dimarah-marahin ya menurut saya itu nggak akan lama gitu membawa dampak pada perubahan. Tetapi, kalau kemudian orang mau berubah karena memang hatinya tergerak dan kemudian percaya, oh ini sesuatu yang baik nih untuk bersama-sama nah, menurut saya itu yang kita inginkan. Maka, kita bilang ini kepemimpinan transformatif itu. Jadi, yang bisa ngajak, libatin, mau mendengarkan misalnya ya nah, problem Jawa Timur itu kan gitu. Dan itu baru? Apakah itu kebaruan yang ditawarkan? Apakah berarti Anda tidak melihat selama ini pendekatan itu juga dilakukan oleh Gubernur Petahana? Ya, kalau misalkan itu yang dilakukan Jawa Timur ketimbangannya nggak akan setajam ini sebenarnya gitu. Menurut saya ya gitu. Apalagi, kalau menurut saya, saya ini kan pernah menjadi aktivis demonstran lah ya. Jadi, tahu betul bahwa para aktivis demonstran itu juga sebuah instrumen yang sangat penting untuk membuat pemerintahan itu menjadi sangat kuat. Dan ini kita nggak boleh alergi gitu. Nggak boleh alergi. Ya, jadi kita harus melihat bahwa itu adalah cara bagaimana kekuasaan itu dikontrol. Malah terima kasih lah kita ini. Selama ini Anda melihat ada alergi ditunjukkan oleh? Ya, kan ada orang yang tidak siap ya dengan apa namanya tuntutan-tuntutan yang modelnya sangat terbuka. Yang ya, begitulah. Jawa Timur itu, Sakjane itu kan ya suka blokosuku tau ya. Apa, apa, ono nih gitu. Tetapi, begitu masuk ke ruang pemerintahan dan kekuasaan, tiba-tiba ciri khas dan karakter Jawa Timur itu bisa hilang. Karena orang kemudian cenderung untuk punya mekanisme defensif ya, yang lebih kuat daripada kemudian menggunakan keterbukaan masyarakat ini sebagai model sosial yang kuat untuk melakukan pembangunan di Jawa Timur. Bagaimana, Cak Lukman? Apa kepemimpinan yang baru dan fresh yang ditawarkan untuk rakyat Jawa Timur? Sebagai warga Jawa Timur, saya kemarin cukup kaget juga ya baca data BPS ini. Itu ternyata kemiskinan di Jawa Timur tahun 2023 itu tertinggi secara nasional. Nah, saya cukup kaget membaca data itu loh. Kita sebenarnya selama ini, kalau nggak jadi calon kita nggak baca nih. Begitu jadi calon jadi kita ikut baca loh kok tertinggi ya. Nah, problemnya apa? Berarti kan selama ini ada tata kelola yang salah kira-kira gitu. Entah pada konteks ini adalah apakah budget polisi, ataukah kebijakan. Atau malah pendekatan juga. Nah, tentu kita ingin menghadirkan kepemimpinan yang dalam istilah kami, begitu nama kami dimunculkan, kita bikin tagline namanya Jatim Luman. Luman itu dalam bahasa Jawa Timur itu dermawan, suka memberi, suka menolong, hadir ketika orang sedang butuh. Jadi kami, Luman itu kebetulan nama kami juga Lulu dan Luman gitu kira-kira. Sehingga kalau kita bikin tagline Jatim Luman itu karena memang kita nanti ingin menghadirkan leadership yang memang menjangkau kebutuhan yang dihadapi oleh masyarakat. Nah, misalnya begini, Mbak Nana. Anak-anak muda Jawa Timur itu punya dua problem tuh. Yang pertama itu kebanyakan mereka masih jomblo. Yang satu lagi, kesulitan soal pekerjaan. Nah, setelah kita telusuri yang jomblo-jomblo itu, bukan karena nggak mau menikah, bukan karena kesulitan mencari pacar, tapi karena mereka ingin tanggung jawab nanti pada saat mereka sudah memutuskan untuk menikah. Tetapi kalau nggak punya pekerjaan, dia nggak mau, nggak berani untuk mengambil keputusan ini. Nah, berarti ada hal yang harus dibenahi di sini nih. Kalau anak-anak muda ini kesulitan mendapatkan pekerjaan, berarti kan ada masalah dengan lapangan pekerjaan. Kira-kira gitu. Nah, kami hadir, Mbak Lulu dan Mas Lukman hadir, untuk ambil solusi atas situasi-situasi seperti ini. Misalnya, apa yang harus dilakukan? Satu, kita UMKN-nya harus bagus dong, harus gede, harus banyak. Supaya apa? Supaya problem-problem yang dihadapi oleh anak-anak muda itu bisa dijangkau dengan budget polisi. Misalnya, kalau satu orang itu kita kasih 25 juta misalnya untuk bikin startup atau bikin UMKN yang mereka bisa jalankan dengan mudah, ini akan berkorelasi langsung. Jadi istilahnya, kalau ada paradigma pembangunan itu yang namanya money follow function, dan jadi masalah kita kemiskinan, ya budgetnya harus sesuai dengan problem yang sedang kita hadapi. Kira-kira gitu, Mbak Nana. Nah, kami ingin hadir di situ supaya anak-anak muda menemukan solusinya sejatera, makmur, lahir batin. Kira-kira gitu. Mbak Lulu, ketika Anda bilang Jawa Timur begini-begini saja, apa penilaian Anda tentang kondisi Jawa Timur hari ini? Ya, ini penilaian objektif sebagai orang Jawa Timur ya. Jadi, Jawa Timur ini, ini kan provinsi sangat besar. Ya, dari mulai dari penduduknya, saiznya, sumber dayanya, gitu. Dan apalagi, kalau dalam bahasa saya, sejarahnya Jawa Timur itu tuh besar, gitu loh. Dari mulai sejarah misalkan pra, sampai kemudian kemerdekaan, dan seterusnya. Ini memang adalah sejarah-sejarah yang menurut saya bisa menyumbang satu peradaban yang unggul. Tetapi kan sayang sekali, kalau kemudian dalam konteks sejarah yang dimiliki oleh Jawa Timur, tetapi tidak mampu membuat Jawa Timur ini menjadi mercusuar. Nah, gitu loh. Ya, apa namanya, provinsi yang terpuruk banget? Ya, memang tidak. Tetapi yang sangat membanggakan. Itu juga enggak. Jadi, ya, mediocre mungkin. Jadi, kalau mangga gitu kemampu, gitu lah. Ya kan? NAI kan dirucak. Jadi, kalau mangga itu, ya, segitu-gitu aja. Jadi, mentah ya enggak kita bilang. Tapi, mateng juga enggak. Jadi, ya, ya, kemampu. Jadi, tidak memuaskan tentu saja sebagai rakyat Jawa Timur. Kalau menurut saya, ngosok sih, AWD ini oraiso sih ngeluhi api lah dari yang sekarang. Apa iya sih, kemudian kita ini enggak bisa meningkat levelnya? Apa iya sih Jawa Timur itu enggak punya daya saing yang bisa diungkit, yang bisa didongkrak, dan lebih maju lagi daripada yang sekarang? Kalau misalkan konteksnya Jakarta, karena kita udah punya undang-undang DKJ, ya, karena saya juga yang bikin undang-undang setelah jadi IKN dan Jakarta menjadi kota yang berbeda, ini malah justru tantangan buat Jawa Timur. Masa sih, Jawa Timur ini enggak bisa jauh lebih maju ketimbang misalnya Jakarta. Atau kemudian Jawa Timur ini bisa menjadi provinsi yang bisa menjadi rujukan bagi provinsi-provinsi di negara-negara di sekitar lah di kawasan Asia Tenggara. Menurut saya itu mampu. Kenapa saya bilang begitu? Karena kita punya sejarah di sana. Terlepas orang percaya ini mitos atau legend atau ini kenyataan gitu. Tetapi kan sejarah tentang Mojopait itu kan udah jauh melampauin wilayah Jawa Timur gitu loh mbak. Jadi kita juga punya misalkan air langga dan seterusnya. Nek saya itu bicara tentang historical sosiologis Jawa Timur, itu seharusnya menjadi kekuatan kita untuk membangun. Kenapa saya bilang begini? Dan menurut Anda itu yang selama ini belum dimanfaatkan? Iya sama sekali. Jadi bagaimana membangun energi Jawa Timur? Eh Jawa Timur ini orang-orang main-main loh gitu. Jawa Timur ini tutup provinsi Cili-Cilian. Kita bukan provinsi yang baru muncul, yang baru ada, yang baru mekar setelah Indonesia Merdeka. Jawa Timur ini sejarahnya udah panjang. Kita ini punya pelabuhan kurang apa. Itu pelabuhannya udah internasional loh. Ya kan? Kita ini punya batas-batas wilayah yang sebenarnya bisa menjadikan Jawa Timur itu sebagai sebuah provinsi yang punya taraf internasional atau globang. Nah ini butuh sebuah kepemimpinan yang baru. Saya tidak mengatakan bahwa Ibu Koviva itu gagal total ya. Tentu ada hal yang baik. Tetapi kalau menurut saya ada hal lain yang bisa kita tingkatkan, yang bisa kita ungkit, yang jauh lebih menggigit gitu loh Pak. Gemes-gemes. Tahu gak sih? Gitu loh. Gemes Jawa Timur-Jawa Timur. Walaupun misalnya katakanlah ada survei angka kepuasan publik terhadap kewimpinan Jawa Timur. Dan itu relatif cukup tinggi terhadap Gubernur Petahana. Bagaimana Anda menilainya? Saya gini, aku gak mau terpacu lah. Angka itu satu hal ya, karena perlu juga dilihat variabelnya itu apa gitu. Tetapi kalau misalnya mau kita lihat, harus dibalik caranya. Apa sih yang diinginkan oleh rakyat Jawa Timur? Apakah pengangguran itu masalah apa tidak? Pasti jawabannya iya. Apakah kemiskinan itu menurut mereka itu masalah apa tidak? Iya. Kalau kemudian anak-anak perkawinan usia dini itu masalah apa tidak? Infrastruktur misalnya ya kan. Daerah-daerah utara, selatan itu terjadi kesenjangan ya. Kemudian daerah-daerah yang kita sebut sebagai basis elektoral, Gubernur yang sekarang itu, itu kan Madura nih. Seolah-olah itu kan harga mati itu pemilihnya. Tetapi selama lima tahun terakhir, apa yang kemudian dilakukan untuk Madura? Yang namanya kabupaten kemiskinan tertinggi itu masih ada di Madura. Perkawinan tertinggi itu ada di Madura. Stunting, literasi, soal buta huruf, tempatnya ada di sana. Infrastruktur yang nggak bagus itu tempatnya di sana. Lalu aku mikir, ya Allah itu ada proyek yang sangat mahal. Jembatan Surah Madu. Tapi kenapa tidak bisa mengungkit kesejahteraan rakyat Madura? Saya ngomong begini karena saya punya guru, budayawan, Zawawi Imron. Yang itu harus saya bela kepentingan. Saya bilang sama kemarin Abah, saya izin untuk maju di Jawa Timur. Karena saya tahu Abah tinggal di Sumeneb. Untuk mencapai Sumeneb kemudian di Surabaya. Dari sejak saya ke sana 20 tahun yang lalu sampai sekarang itu tidak terlalu jauh berbeda. Apa iya sih? Sebuah pemerintahan, sebuah kepemimpinan itu nggak bisa kita hadirkan untuk bisa membuat dan menawarkan solusi yang lebih banyak untuk Jawa Timur. Saya mau berahli soal hitung-hitungan elektoral suara. Karena menarik begitu. Anda bicara PKB, bicara Jawa Timur, tentu suara kaum santri, spesifik nahdiin kemudian akan diperebutkan. Tapi kita tahu sekarang nuansanya, dinamika antara PKB, partai yang mengusung Anda, dua-duanya kader, dua-duanya fungsionaris, dengan suara PBNU itu sedang tidak mesra. Bahkan rasa-rasanya ini titik paling tajam perbedaan antara PBNU dan PKB hari-hari ini. Bagaimana menyiasati ini? Gini mana Nayang. Pertama, saya ini alumni dari pesantren yang didirikan oleh pendiri NU, yaitu Mbak Kiai Wahab Hasbuwa di Tamabrah Jombang dan Kiai Bisri Sansuri di Denanyar Jombang. Jadi, dari dua pesantren itu, saya menghabiskan masa remaja dan banyak tersebar di seluruh wilayah Jawa Timur alumni dari dua pesantren itu. Ada satu lagi, kalau di Jombang itu ada pesantren Tebu Hireng juga di Jombang. Nah, pertama, basis masa yang dimiliki oleh PKB memang sumber utamanya adalah kaum nadihin. Itu nggak bisa dipenggiri, semua orang tahu itu dan memang sejak awal kita juga seluruh kader PKB itu menghabiskan masa pengabdiannya memang untuk NU dan untuk NKRI kira-kira gitu. Dan masyarakat tahu betul hal itu. Jadi, kalau saya bersama Mbak Lulu maju, orang tahu bahwa, oh ini kader NU asli. Oh ini kader nadihin asli, kira-kira gitu. Yang palsu yang kayak gimana sih? Kader nadihin asli, sak partene pun juga gitu ya. Kalau membedakan asli dan nggak asli itu jadi apa indikatornya? Yang itu periodik lima tahunan, yang lain. Soalnya gini-gini, ada juga orang yang maju bupati, gubernur, ya kan? Itu yang dulunya tidak pernah beraktivitas di NU, tidak pernah mengabdi di NU, tiba-tiba minta KTA NU, kira-kira gitu. Kan ada juga. Oke, jadi Anda mau bilang karena sejak awal karen politik itu jelas? Iya, jelas. Jelas, orang jadi tahu dong kalau kami ikut dari awal mengawal Undang-Undang Pesantren. Waktu diketok paripurna Undang-Undang Pesantren kami hadir. Dan kami ikut dari awal, artinya kontribusi PKB, saya dan Mbak Lulu memang benar-benar konkret, kira-kira gitu. Jadi hadirnya kepentingan NU dalam politik itu terwakili dengan hadirnya PKB di parlemen. Salah satunya kan gitu. Kemudian ini turunannya tentu saja nanti ada perda-perda di provinsi, dalam konteks ini tentu di Jawa Timur. Perdanya sudah ada, tapi pertanyaannya pesantren masih ada masalah apa nggak? Ternyata pesantren di Jawa Timur banyak juga yang sarana-perasarananya masih belum memadai. Katakanlah kamar mandi misalnya. Banyak kamar mandi pesantren, sanitasi masih jelek sekali. Itu kan butuh kehadiran intervensi pemerintah provinsi dalam hal ini ya. Nah kita mau untuk hadir dan menjadi solusi atas situasi tersebut. Jangan sampai kita biarkan ini berlama-lama tanpa ada solusi. Nggak boleh terjadi. Layahmu itu layah ya. Oke, jadi Mbak Lulu Anda tidak khawatir perseturuan PKB dan PBNU saat ini itu akan mempengaruhi bagaimana kemudian upaya Anda untuk meyakinkan pemilih nahdiin. Ya insya Allah nggak ya. Untuk memilih Anda berdua. Ya insya Allah sih nggak emanan ya. Karena apa? Pilih kemarin kan PBNU juga tidak mendukung PKB kan? Tetapi kan kita bisa memenangkan kontestasi di Jawa Timur. Artinya apa? Bahwa hubungan, koneksi ya silaturahim dan juga layanan atau pengabdian kader-kader kita yang PKB nih kepada NO itu menurut saya udah bener-bener on point. Kan kayak gitu ya. Kita punya hubungan yang sangat mesra dengan Kiai Marzuki Mustama dan juga para-para Kiai yang prominent lah di Jawa Timur. Itu sebagai penanda kita juga punya laporan tahunan yang sangat baik bagaimana fraksi kita yang ada di Jawa Timur itu bener-bener menjadi rumah aspirasi bagi kepentingan Nadi Gini, Pondok Pesantren, dan sebagainya. Nah waktu kami berangkat ke KPUD itu mana nah? Itu yang nganter hadir langsung itu. Ada Ketua Umum PKB Pak Muhyemin Iskandar, ada Pak Halim Iskandar Ketua DPP PKB Jawa Timur, juga Kiai Marzuki Mustamar. Yang adalah mantan Ketua PWNO Jawa Timur. Atau Ketua PWNO yang dipecat oleh Gus Yahya gitu. Saya gak bilang begitu ya Pak Nama. Artinya, Artinya soliditas di level grassroots itu ada yang mewakili dan serius hadir pada saat kami berangkat. Jadi kami tidak hanya membawa misi kami pribadi, tapi kami membawa misi para Kiai, para ulama yang ingin menghadirkan kepimpinan yang lebih baik buat Jawa Timur. Tadi Anda bilang ini kader asli, tetapi kalau kita tahu dua pasang yang lain juga bisa mengklaim kader asli. Minimal kalau Bu Hoviva Ketua Muslimat NU, salah satu ketua PBNU. Kemudian juga wakilnya Bu Risma kan juga kader NU. Jadi semuanya ini bisa memakai baju kebesaran NU, semuanya Nahdin, dan semuanya juga bisa memikat calon pemilih yang memang ceruk suaranya di sana. Sebenarnya gak apa-apa sih, itu bagus-bagus aja sih. Tapi kita gak risau sih. Kalau pengalaman kita kan begini ya, PKB itu dari awal desain terutama yang pemilu kemarin juga. Kita ini merawat basis-basis utama atau basis-basis tradisional ya kan Nahdin, dengan cara apa? Memberikan hikmah pengabdian yang terbaik. Tetapi Alhamdulillah PKB itu kan mampu expand. Nah ya kan, mampu expand ke basis-basis baru. Basis-basis yang selama ini mungkin tidak terlalu asosiatif lah dengan apa namanya NU-nya kayak gitu. Jadi teman-teman yang buruk, teman-teman yang aktivis, teman-teman yang misalnya kelompok-kelompok UMKM, bahkan kemudian pelaku-pelaku budaya. Saya itu waktu pendaftaran di KPU, udah terima foto Pak. Ternyata ada pelaku budaya itu di Jombang yang udah bikin selametan dengan pakai baju hitam, pakai udeng-udeng. Itu adalah grup reok atau apa. Dia bilang lulu ini dulur, istilahnya itu ada dulur sejiwo lah kayak gitu. Karena saya dari Mataraman kan wilayah Jombang. Nah ini kan sebuah penanda bagaimana kehadiran kami ini bisa diterima bukan hanya dari kalang Nadihin. Jadi kalau kita ibaratkan Nadihin itu ceroknya misalkan dibagi tiga ya nggak apa-apa. Tapi dulur Nadihin mudah-mudahan ke kita semua kan. Iya karena teman-teman aktivis gerakan perempuan misalnya. Itu benar ya, jadi teman-teman aktivis perempuan yang di Jakarta itu udah mulai konsolidasi. Untuk mulai memetakan jaringan yang ada di Jawa Timur. Karena sebagian yang aktivis yang di Jakarta itu kan sebenarnya juga punya kampung alaman di Jawa Timur juga gitu. Nah ini mulai-mulai bergulir. Akhirnya apa? Yang ada rekam jejak. Bagaimana ketika misalkan saya di DPR saya membuat sejarah. Sebuah hal yang mungkin hampir dianggap muskil dan membuat orang patah hati. Karena RUU TPKS sudah 12 tahun. Tidak bisa dan tidak ada progresnya ya kan. Tetapi kan begitu saya terpilih kemarin dan saya memang benar-benar melakukan effort yang terbaik. Yang bisa saya lakukan dengan cara apapun. Tidak peduli saya harus ibaratnya nangis si rapat pari puna. Dan akhirnya undang-undang itu bisa yes. Itu kemudian goal. Kemudian kita juga menginisiasi undang-undang yang sekarang bahkan sangat diperhatikan betul oleh presiden yang baru. Yaitu undang-undang kesejahteraan ibu dan anak gitu. Dan bahkan muncul misalkan program soal perbaikan kizi, kemudian pangan gratis itu sekarang malah bilangnya ada referensi juga undang-undang yang terkat ini. Nah ini adalah legasi-legasi kerja-kerja politik yang juga memiliki dampak yang sangat luas. Bukan hanya Indonesia, pasti juga kemudian Jawa Timur gitu. Nah kerja saya berikutnya adalah memastikan bagaimana kerja-kerja politik kita yang ada di DPR justru kemudian kita akan lakukan di ranah eksekutif. Karena kita tahu regulasinya, tahu undang-undangnya, tahu aturannya, tahu juga apa kewajiban dan kewenangan pemerintah provinsi yang seharusnya dilakukan dan seterusnya. Karena kita yang membuat undang-undangnya gitu mbak. Ya contoh kayak TPKS. Kita belum tahu, kemarin udah cek ya ke teman-teman DPR yang di Jawa Timur. Ada pikiran nggak Victim Trust Fund di level apa namanya provinsi? Nobody yang bisa cerita itu. Saya bilang ini yang akan menjadi apa namanya concern saya. Karena apa? Karena angka kekerasan tinggi sekali di Jawa Timur. Pasti mana-mana tahu ya kan ya. Dan itu udah lintas mulai dari yang korban itu di usia yang sangat tinggi. Bahkan kemudian juga di institusi keagamaan gitu. Nah ini penting kehadiran itu gitu. Jadi bukan hanya Nahdiin tetapi juga akan memanfaatkan berbagai stakeholder yang selama ini. Saya sih berharap kita diterima oleh semua kalangan lah ya. Apapun backgroundnya latar belakangnya. Yang Nahdiin, yang non-Nahdiin, yang muslim, yang non-muslim. Pokoknya beragam. Jawa Timur itu rumah besar. Yang itu juga sangat multi-culture. Karena di sana juga nggak hanya Jawa juga gitu ya. Dan juga multi agama, juga kepercayaan. Apalagi di sana juga sebenarnya suku-suku adat yang juga harus kita jaga. Nah kita ingin diterima itu semuanya gitu. Oke. Dan hak kul yakin dinamika politik termasuk ancaman muktamar tandingan. Itu udah dengan sendirinya insya Allah udah minggir lah ya. Bagaimana? Karena kan masih kencang nih nuansa-nuansa. Ada muktamar tandingan, kemudian ya politik rasa-rasanya masih. Kalau situasi di keres-keres terus saya kira Mbak Nana ya. Masyarakat di Jawa Timur itu sekarang yang dipikirkan itu pilkada di tingkat kabupaten. Karena bareng dengan pilkada di tingkat provinsi, pikirannya ke sana. Tidak di level konflik elite ya. Kalau konflik elite itu ya adanya di Jakarta kira-kira gitu. Kalau di keres-keres terus ya mereka memikirkan siapa yang akan menjadi bupati. Siapa yang akan menjadi gubernur itu iya. Dan secara sosok saya kira kami pede lah untuk diterima semua biya. Boys ya. Boys, 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 boys. Salah satu karakter penting yang perlu dimiliki seorang pemimpin itu kemampuan untuk otokritik. Terhadap dirinya maupun terhadap organisasi. Dalam hal ini terhadap partainya. Saya mau tanya dong ini dua-duanya kader PKB Tulen tadi katanya. Dua-duanya tahu seluk-beluk PKB. Kasih kritik dong paling keras untuk partai Anda sendiri. Paling-paling keras. Nah kalau saya mau seharusnya nih seharusnya dengan adanya putusan MK itu PKB bisa membuat keputusan yang jauh lebih revolusioner. Bukan hanya Jawa Timur sebenarnya. Kita punya banyak perempuan-perempuan hebat juga anak-anak muda-muda yang lagi-lagi seperti Mas Lukman di provinsi-provinsi lain, di kabupaten-kabupaten lain. Yang ini menjadi ajang uji, nyali dan juga pengabdian mereka yang terbaik untuk konstituen dan juga warga di daerahnya masing-masing. Tetapi mungkin itu yang belum dilakukan oleh partai. Jadi saya kira ini adalah kritik saya lah ke partai. Seharusnya lebih banyak lagi perempuan, lebih banyak lagi anak muda yang diajukan sendiri oleh PKB. Iya, karena kita punya momentum. Kita punya momentum. Tetapi satu sisi akhirnya saya bisa pahamin ya. Karena memang momentum ini juga datang di menit-menit terakhir gitu. Pada saat konsolidasi politik memang juga sudah berjalan sebelumnya dengan rekan-rekan partai yang lain. Nah ini kan pasti ada fatsun ya soal kesantunan yang harus dijaga, kemudian juga soal etik yang kemudian tetap harus dikedepankan. Jadi tidak mungkin tiba-tiba langsung tarik dan kemudian maju sendiri. Tetapi kita bersyukur kalau bagi daerah-daerah yang kebetulan kita masih, quote can quote, waktu itu masih abu-abu nih mau ambil posisi. Jadi kemudian kita berani ambil keputusan. Jadi kan gak hanya Jawa Timur seperti Jawa Barat, akhirnya kita juga bisa memberikan kesempatan kepada adik pendiri PKB. Jadi Kiai Acep Adang, itu adalah adik Kiai Ilyas Ruhyad, lima deklarator partai kebangkitan bangsa untuk maju sebagai calon gubernur di Jawa Barat. Ada juga dinamika tersendiri tuh di Jawa Barat. Iya. Ramanya juga berbeda di Jawa Barat. Salman, apa kritik Anda kan juga kantor PKB lama, apa kritik Anda terhadap PKB? Saya sih lebih ke PKB ini sekarang kita syukuri dulu bahwa Alhamdulillah kursi PKB di DPR RI naik. Sekarang sudah 68 kursi, cita-cita kita ingin supaya PKB punya 100 kursi di DPR RI. Nah tentu kritik saya tentu kita berharap bahwa ke depan itu PKB bisa diterima di provinsi-provinsi yang selama ini kita belum mendapat kursi. Misalnya kayak di Bali, nah di Bali ini kritik sekaligus tantangan supaya PKB ke depan gimana caranya supaya diterima oleh masyarakat Bali. Lebih peluas lagi. Tentu saja provinsi-provinsi lain yang kita juga belum mendapat kursi di sana mudah-mudahan ke depan semakin besar lah kira-kira gitu. Tantangannya sih kolektif ya partai ini bahwa partai ini kan dari sejak awal desainnya adalah partai terbuka. Nah ini bagi teman-teman ini harus menjadi uci gitu ya bagaimana dan seberapa jauh kawan-kawan ini bisa merangkul, bisa mengembangkan sayapnya. Sehingga kita menerima lebih banyak lagi dukungan dari lapis-lapis masyarakat yang memang sangat beragam. Jadi Bali itu PR. Tapi NTT kita berhasil punya dua kursi RI berarti kan bukan nambatan sebenarnya. Saya pikir tadi kritik paling kerasnya Mbak Lulu adalah kenapa PKB gabung ke Koalisi Indonesia Maju. Karena aku ingat pengundang di mata Maju ya paling kencang bicara ini pemilu paling brutal, ini pemilu paling berada dalam titik minus. Iya personal ya. Yang berhak angket Mbak Lulu juga paling kencang. Saya adalah orang yang pertama benar. Yang berbicara kencang eh PKBnya gabung juga ke Kim Plus. Aku pikir itu kritiknya. Seharusnya ya. Tetapi saya ingin juga menjadi demokrat ya. Nah ketika itu masih menjadi ruang dimana kita memang punya kesempatan untuk berdebat. Saya memang mendebat juga sekencang ke channel. Saya tahu lah Cak Imin pasti gak mungkin memungkini dalam banyak kesempatan beliau tahu. Gak semuanya bulat misalnya 100% gitu. Tetapi ketika ini sudah menjadi keputusan organisasi dan keputusan mukernas. Apalagi kemudian dimuktamar juga didorong karena kita punya kaedah usul fikir ya. Jadi kalau kita gak bisa semuanya ya jangan tinggalkan semuanya. Karena apa? Karena kita punya momen untuk membuat apapun namanya. Katakanlah misalkan perubahan ya manakala kita mesti menjadi bagian dari kekuasaan. Dan itu sudah dicontohkan oleh para guru-guru dan kaya-kaya kita dulu gitu loh. Ketika ada partai NU dengan Soekarno padahal disitu ada partai komunis gitu kan. Kalau pilihan yang emosional ah ngapain partai NU itu gabung dengan Soekarno tapi disitu ada partai komunis gitu. Tetapi kan justru harus ada cara pandang yang memang berbeda. Kalau misalkan kita tidak disitu maka kita tidak punya kesempatan untuk membuat satu perubahan yang bermakna secara langsung. Atau kemudian kita mengambil pilihan disitu dengan semua resiko tentu saja. Tetapi kita bisa memberikan bakti yang terbaik misalnya untuk rakyat. Toh kemudian menurut Cak Imin itu yang diyakinkan kepada kita karena saya ikut rapatnya. Kekuatan kader-kader kita yang di parlemen gak boleh berkurang satu inspun gitu. Jadi apa? Sikap kritis, konstruktif ya dan kemudian aspiratif itu yang harus dilakukan oleh para pasukan kita yang ada di DPR semua level. Bagaimana tapi mbak dalam real politiknya kerap kali apa yang menjadi titah ketua umum di masing-masing partai itu kemudian harus diturunkan di fraksi-fraksinya di DPR kan? Saya kira sangat dinamis lah ke depan ya. Anda merasa bahwa PKB masih bisa kritis? Anggota-anggota DPR masih bisa kritis? Kita punya sespim loh mbak sekarang. Jadi kita udah menyiapkan desain itu. Jadi kita punya sekolah-sekolah pimpinan di semua provinsi dan juga kabupaten. Kita nyiapin kader kita minimal dia berani ngomong satu. Kemudian yang kedua dia punya gagasan. Yang ketiga dia menjadi pejuang, aspirasi. Kalau DPR ini kan gak bisa disentuh dong. Karena apa? Dia punya hak konstitusional ya kan untuk menyampaikan aspirasi rakyat. Kayak saya kan ketika ngomong tentang hak angket meskipun Gus Muaymin ya dibilang itu hak konstitusional kamu sebenarnya. Karena kamu juga menyampaikan itu dan meneriakan itu di ruang yang memang sepatutnya dilakukan. Tapi kemudian keputusan-keputusan politiknya tidak akan mengubah keadaan. Seperti katakanlah Balek di revisi Undang-Undang Pilkada. Saya tahu mbak Lulu waktu itu mau, pokoknya putusan MK harus ditegakkan. Konstitusi harus ditegakkan. Tetapi dalam kenyataannya fraksi PKB di Balek menyatakan setuju terhadap revisi Undang-Undang Pilkada. Jadi saya membayangkan untuk orang-orang yang memang kritis, yang harus tunduk pada keputusan partai, ya tidak akan banyak bisa melakukan perubahan apapun. Betulnya tidak banyak sih. Saya masih enggak juga sih. Yang ini harus diklarifikasi. Jadi gini, soal revisi Undang-Undang kemarin itu, ketua umum dalam posisi yang tidak sama dengan apa yang dilakukan oleh teman-teman yang ada di Balek. Jadi ketua umum konsisten mengikuti apa yang menjadi putusan MK. Kira-kira gitu. Tapi kan keputusan formalnya resmi fraksi PKB menyatakan setuju dengan revisi Undang-Undang Pilkada. Makanya kemudian dibawa ke paripurna. Walaupun misalnya ketua umumnya bilang tidak tahu, atau Mbak Lulu tidak setuju, atau ada banyak orang yang tidak setuju. Keputusan resmi formalnya yang akan bisa membuat itu berlangsung, ya kan keputusan yang ada di Balek. Memang seharusnya teman-teman melaporkan apa yang terjadi di Balek pada ketua umum. Tapi ketua umum tidak dilaporkan, sehingga tidak ngerti. Itu karena bareng sama saya, Mbak, saya dikasih tahu. Kok saya enggak dikasih tahu kalau ada situasi ini di sana, gimana sih teman-teman? Tapi saya sih berharap itu bisa dicabut sih. Kalau saya masih konsisten lah soal itu. Jadi saya juga udah kasih saran, mungkin pas camu tamar gitu kan, maka standing position politiknya PKB di Balek. Karena toh juga apa namanya paripurna itu gagal. Nah itu kan bisa dilakukan lah bagi fraksi untuk mencabut positioning itu gitu. Saya ingin tahu, dengan pengalaman Anda berdua di legislatif, eksekutif ini kan sesuatu yang barang baru lah begitu untuk Anda berdua. Misalnya tidak saya kalahkan begitu, karena dua-duanya pengalaman. Oh baru-baru, jadi kepala desa aja belum pernah. Saya punya pengalaman di eksekutif juga, Mbak. Oh, staf khusus ya? Ya, saya pernah staf khusus di tiga kementerian, pernah staf khusus di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal, pernah staf khusus di Kementerian Riset, Teknologi, dan Perlidikan Tinggi, pernah staf khusus di Kementerian Perdagangan. Jadi relatif tahu pengelolaan birokrasi seperti apa. Jadi punya modal juga lah kira-kira di eksekutif. Punya modal untuk eksekutif. Mbak dulu bagaimana, Mbak? Tanpa pengalaman di eksekutif, tetapi rekam jejak Anda di legislatif, itu bagaimana menurut Anda akan membuat Anda menjadi eksekutor yang handal? Iya, karena kita kan sudah tahu ya bagaimana kerja-kerja eksekutif kalau yang menurut kami ini menyebalkan gitu loh. Jadi bagaimana, Mbak, contohnya yang menyebalkan? Ya, yang menyebalkan itu banyak kerja eksekutif itu kan pertama itu kadang itu sok tahu gitu kan, dan kemudian mereka itu suka ngacu-ngacu aja gitu. Jadi itu hal yang nggak boleh terjadi. Jadi bagi kami itu ya, namanya kerja eksekutif itu kan memang kerja kolektif, iya ya tetapi mereka harus benar-benar menjadi administrator yang sangat baik, kemudian juga ya mau mendengar ya, mau mendengar. Karena kita ini rapat bolak-balik nih kata teman-teman kita ini rapat bolak-balik sampai misalkan kopel ini, yang namanya bibir kita, tapi nggak dijalanin juga sama eksekutif itu. Nah ini akan jadi pelajaran buat kita. Selama kemudian yang diminta, yang disampaikan oleh DPR ini baik, dan itu jadi kesepakatan bersama, ya itu yang kemudian harus dijalankan. Ya samalah mirip kayak Pak Nasus itu ya, kita punya pengalaman. Ini contoh-contoh ya. Bagaimana keputusan sudah dibikin antara DPR dalam Alindal Komisi 8, dan kemudian juga dengan Kementerian Agama, dan bahkan sudah keluar misalnya ke presnya, tiba-tiba kemudian ini yang dilanggar sendiri. Dan akhirnya ya pasti ada konsekuensi-konsekuensi yang tidak kita inginkan. Ya Pak Nasus kemudian harus lahir gitu. Nah ini sebenarnya pengalaman yang sama dua arah, cuman saya kan di posisi yang legislatif. Tetapi tahu betul itu tadi, apa yang membuat kita akan sebel, apa yang membuat kemudian kita marah, apa yang kemudian seharusnya itu dilakukan oleh eksekutif, apa yang kemudian harusnya dijalankan, ya tahu. Karena kita yang menyampaikan ke mereka. Kan kayak begitu. Bagaimana kemudian merancang penganggaran itu yang bagus, yang kemudian tidak hanya heavy kepada operasional, itu kan ketahuan. Ini orang, oh males nih Pak sih kayak gitu. Belanja-belanja yang nggak jelas-jelas, yang rutin kayak gitu. Jadi kita udah biasa, kita akan menjadikan ini satu pengalaman, oke kita nggak akan melakukan apa yang saya pun juga pernah melawannya, kan kayak gitu. Ya kayak contohnya, simple aja nih sederhana. Tentang Jawa Timur. Jawa Timur itu salah satu kekuatan ekonomiknya adalah didukung oleh pertanian sebenarnya. Tetapi apakah anggarannya itu berpihak kepada sektor pertanian? Tidak. Nggak nyampe 4%. Bagaimana mungkin kemudian pertani-pertani di Jawa Timur itu, level kesejahteraannya itu bisa sangat bagus, kalau mereka ini sebenarnya berjuang-berjuang sendiri, Mbak. Ada pemerintah atau tidak ada, ya petani kita ya tetap aja akan melakukan kerja-kerja di sektor pertanian. Urep-urep dewe mati-mati dewe gitu loh. Tidak ada pemerintah. Nah ini yang saya mau bilang, ini yang harus kita lakukan. Nggak boleh kayak gini lagi gitu. Kenapa kemudian Jawa Timur bayangin, kita ini sudah punya pintu yang untuk nembus dunia ya, karena ada pelabuhan. Kita punya lapangan udara, bandara ada tiga ya. Sekarang ada di Surabaya, kemudian ada yang terdekat, ada juga Lamblora kalau walaupun itu bukan kita. Kemudian di Kediri. Tidak. Kemudian kita pakai sebagai apa namanya, dunia yang bisa mengangkat dan memuliakan para petani kita. Anggaran yang harus kita sediakan itu apa? Irigasi. Itu kita cek. Ada masalah apa tidak? Waduk-waduk kita kita cek. Kemudian sekarang malah katanya minus 7%. Sedih saya tadi pagi itu, aku nangis juga gitu. Kok bisa pertumbuhan, pertanian di Jawa Timur, itu minus 7% Maret 2024. Dari siapa? BPS. Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ini bukan hanya kritik kepada pemerintah Jawa Timur. The whole government lah. Apa yang sesungguhnya benar-benar dilakukan? Padahal kita ini selalu teriak-teriak kalau kita nggak punya pangan. Kecuali kalau rezim kita memang benar-benar impor. Tapi Jawa Timur harus berdaulat. Jadi Jawa Timur harus punya kedaulatan pangan. Karena kita ini penyangga pangan. Lah kalau penyangganya aja kemudian rapuh, ini akan menjadi bencana buat Indonesia. Oke. Saya mau pertanyaan penutup ke Calukman. Ini kan pertarungan tiga serikandi. Itu kan digambarkan nih pertarungan pilkada Jawa Timur seperti itu. Penilaian Anda akan seperti apa? Bagaimana Anda melihat pertarungan yang Anda akan berdua hadapi dengan tiga serikandi yang dipucuk atasnya? Saya kira ini kompetisi yang paling keren ya, sedunia. Karena ini yang pertama menunjukkan bahwa partisipasi perempuan yang dulunya itu masih diperjuangkan, sekarang sudah hadir di tengah-tengah kita. Jadi kalau dulu dominasi kompetisi itu dikuasai oleh laki-laki, Jawa Timur ini menjadi percontohan bagi seluruh dunia, bukan hanya Indonesia, bahwa ternyata perempuan ditempatkan di posisi yang mulia, di posisi yang calon gubernur, bukan cuma sekedar ban serb, kira-kira gitu. Nah, yang kedua tentu saya menilai bahwa di antara tiga serikandi itu, kita punya serikandi baru yang tentu saja menjadi idola anak-anak muda, idola ibu-ibu, idola banyak sekali masyarakat. Kalau tidak idola emas-emas. Nah, idolanya emas-emas juga termasuk, karena kata teman-teman ini kata teman-teman, Mbak Luluh termasuk yang kategori cantik kira-kira. Dan pinter, plus cerdas. Tapi yang kuncinya adalah, kehajaran kami berdua ingin menjadi solusi, karena itu saya ada pantun ini, Mbak Nana. Boleh. Buat masyarakat Jawa Timur. Boleh. Nah, kira-kira pantunnya bunyinya gini kira-kira. Kalau ingin pasang bendera, jangan lupa bawa tiangnya. Kalau ingin Jawa Timur sejahtera, Mbak Luluh dan Mas Lukman solusinya. Iya. Terima kasih banyak sudah hadir, Mbak Luluh. Terima kasih. Terima kasih. Selamat berjuang, selamat berkampanye. Terima kasih. Nanti silahkan menjadi observer di Jawa Timur. Dengan senang hati. Datang narasi, hadir di Jawa Timur, masuk ikut belusukan, ngelihat dari dekat. Mudah-mudahan ada kesempatan. Ini tadi kan kita wawancara perkenalan. Mudah-mudahan ada kesempatan wawancara lagi di masa kampanye. Langsung on the spot ya. Untuk beradu gagasan juga ya. Cajak, cajak. Jadi kita saling-saling dengar gagasan calon yang satu dengan calon yang lain. Saya nanti bikin program khusus di Jawa Timur, Badanan, namanya Sambat Mas Lukman. Iya. Jadi Jawa Timur kalau ingin Sambat, silahkan kita diskusikan. Mudah-mudahan. Sambat Mas Lukman. Terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan sekali lagi. Terima kasih. Terima kasih sudah nonton buatan aja. Assalamualaikum. Assalamualaikum.